Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar menarik dari pernyataan Tirto Karnavian Menteri Dalam Negeri kita Tentang penyelenggaran pilkada di akhir tahun ini Akan berjalan aman, lancar, tertib Dan akan jauh dari khawatiran munculnya Kelas terbaru dari pandemi COVID-19 ini Ini menjadi pernyataan menarik Karena kita dengar dari berbagai pihak Mendorong untuk menunda pilkada Dari Komnas HAM, NU, Muhammadiyah Bahkan MUI sampai mengeluarkan maklumat tentang itu Tapi kemudian pemerintah hari ini Dengan mendagri yang berada di garda terdepannya Sebagai penanggung jawab pilkada Menyatakan bahwa ini akan lancar-lancar saja Aman-aman saja Tentu ini menjadi pertanyaan bagi rakyat jelata Seperti kita-kita ini kan Kok bisa? Bagaimana logika berpikirnya? Tentu kalau kita lihat dari sudut pandang yang pertama Maka ini menjadi tidak masuk akal Karena kita tahu bahwa penyelenggaran kampanye Dimana-mana sampai hari ini masih sulit Untuk memenuhi protokol COVID-19 Iya kan? Yang terutama kan tentang jaga jaraknya ini Bagaimana para pendukung yang nanti bisa berjauhan Kemudian sama-sama mengkampanyekan jagoannya masing-masing Saya kira itu menjadi sulit Ini barangkali dengan menggunakan pendekatan virtual Tentu itu bagus-bagus saja Cuman kan bagaimana realisasinya nanti di lapangan Kekhawatiran berbagai pihak tentu sangat beralasan Karena kita tahu bagaimana klaster-klaster baru bermunculan Kan gitu ya Klaster perkantoran Klaster ibu-ibu arisan Bahkan sudah mulai bermunculan Itu tentu membuat kekhawatiran lho tersendiri Bagi kita semua Tapi di sisi lain Sudut pandang berikutnya Sudut pandang yang kedua Adalah kita juga harus mencermati Bagaimana sosok Bapak Tirto Karnavian ini Kita lihat Beliau mantan Kapolri Beliau dikenal sebagai ahli intelijen Ahli dan pakarnya intelijen Tentu dia akan mendengar informasi Akan lebih tahu informasi lebih dulu Dibandingkan yang lain Kan begitu ya Nah Jadi optimisme Seorang Tirto Karnavian ini Ya mesti kita lihat Dalam sudut pandang itu Dalam sudut pandang Bahwa beliau seorang pakar dan ahli intelijen Yang tahu Ada apa di belakang ini semua Langkah-langkah 2-3 tahap ke depan Kalau dalam permainan catur kan begitu ya Ahli catur itu dia yang tahu Paham bagaimana sampai 3 langkah ke depan Kalau A maka begini Kalau B maka begini Kalau C dan seterusnya Nah menarik gitu kan Kalau kita lihat dari sisi yang itu Artinya sangat boleh jadi Apa yang disampaikan oleh Tirto Karnavian itu Benar adanya Bahwa memang akan aman-aman saja Penyebaran COVID-19 ini tidak akan muncul dari kluster baru Yang namanya kluster kampanye pilkada Dan saya kira kalau ini Anjing menggunggung kapilah tetap berlalu Kita lihat nanti Di Desember Kalau benar tidak muncul kluster baru Dalam proses pilkada Maka Tirto Karnavian sebagai seorang pakar dan ahli intelijen Memang patut diacungi jempol Ya kita tahu Seorang Mardigu sendiri kan Bahkan pernah menyampaikan Kalau tidak salah dengar COVID-19 ini akan meredah Sesaat setelah pemilu Amerika selesai Kok bisa kan Kalau pertanyaan netizen begitu ya Nah tentu Teori konspirasi yang menuansahi Informasi dan pemberitaan-pemberitaan Itu kan juga sedikit banyaknya dicermati juga oleh rakyat jelata Semacam kita-kita ini Informasi dan kabar tentang Kelumit COVID-19 ini Tentu sudah sampai ke kami-kami rakyat jelata ini Virus ini ada memang benar Tapi bagaimana pengolahan pandemi ini Kemudian pada akhirnya dikuasai oleh variable-variable lain Ada variable politik Ada variable ekonomi Dan saya kira dua variable ini tentu yang Menjadi peranan yang Banyak kita rasakan hari-hari ini Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di dunia Makanya seorang Mardigu sempat menyampaikan itu Dan Saya kira ini bersamaan juga waktunya Kurang lebih hanya berselang satu bulan Antara Pilpres Amerika dengan Pilkada di Indonesia Jadi kalau memang benar Akhirnya tidak banyak muncul Kelas terbaru Maka kabar bahwa Pandemi ini dinuansai oleh Variable politik dan ekonomi Menjadi semakin nyata adanya Gitu ya Sinyalaman tentu muncul Dan kita dengar juga Misalkan dari Ibu Kofifah Gubernur Jawa Timur yang Konon disinyalir katanya Setelah bertemu dengan Menteri Maritim dan Investasi Kemudian Mengusulkan Pada pemerintah pusat Agar definisi Korban dari COVID-19 ini Direvisi Untuk memilah Mana korban yang betul-betul meninggal Karena COVID-19 Mana korban-korban yang meninggal Ada COVID-19 Tapi dengan penyakit bawaan Karena kalau penyakit bawaan Tentu itu menjadi sebuah Membeda gitu dari yang Murni karena COVID-19 Bisa jadi ketika itu Dibenar-benar Dipecah Maka Datanya akan betul-betul Drastis turun Jangan-jangan yang Karena Faktor tunggal Dari virus COVID-19 Mungkin Di bawah 10% Atau di bawah 5% Kita gak tahu Kalau itu memang Tidak dibuka oleh Rumah sakit Dalam hal ini Tentu ada di bawah Kewenangan Menteri Kesehatan Dan kita dengar kemarin Pak Moldoko juga kan bilang Ketika beliau berada Di Jawa Tengah Kemudian Menyampaikan ke publik Bahwa Rumah sakit Jangan Semua yang meninggal Di COVID kan Ini kan fakta baru Kalau selama ini Kita dengar Bahwa Itu Kabar-kabar Dari Warga Di masyarakat Ada Yang keluarganya Meninggal Jelas-jelas Karena Penyakit bawaan Tapi kemudian Katanya di Data sebagai COVID-19 Kemudian diprotes Maka Itu sudah banyak Kita dengar Di berbagai daerah Tapi ketika ini Muncul dari Pak Moldoko Sebagai ketua KSP Dan saya juga Belum bisa memahami Bagaimana alurnya Sampai mengurus Ke Jawa Tengah Gak tahu melakukan sidak Atau koordinasi apa Dengan Pak Ganjar Pranowo Tapi Terlepas dari Fungsi dan perannya Sebagai apa Ya kita lihat Beliau sebagai Pejabat publik Pejabat teras Di negara ini Menyampaikan Bahwa Jangan semua Rumah sakit itu Jangan semua yang meninggal Di COVID kan Maka ini menjadi Data yang Semakin Diakui oleh Pemerintah Bahwa Ada cara-cara yang Tidak manusiawi Ada cara-cara yang Jelas mengedepankan Kepentingan Bisnis Kepentingan uang Tentu Kita tahu Bagaimana dilema rumah sakit Menghadapi situasi ini Tapi Bagaimanapun Aturan tentu Terus dijalankan Terus dijalankan dengan Sebaik-baiknya Tentu jangan sampai Muncul konflik Kepentingan Jelas Kepentingan Kesehatan Dan menyelamatkan Nyawa Itu jauh Di atas Kepentingan Bisnis Kepentingan Politik Kepentingan Ekonomi Dan yang lainnya Ketika kembali Kepada statement Dari Tirto Karnavian Kita hanya bisa Melihat nanti Kita hanya bisa Mendengar Dan membuktikan Bahwa Jika benar Tidak ada Klas terbaru Di pilkada Karena pemerintah Tetap Gegih Untuk melakukan Pilkada Maka Semakin nyata Bahwa Pertarungan Melawan COVID-19 Ini Pada dasarnya Diliputi Variable-variable Yang juga Dianggap Penting Atau bahkan Dianggap Lebih penting Persoalan Ekonomi Dan Politik